Dari Biro Makassar kita beralih ke Biro Yogyakarta dengan Budi Zulkifli, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, pagi ini dari Biro TV One Yogyakarta kami memiliki dua kabar dari wilayah Jawa Tengah dan daerah Stimew Yogyakarta. Kabar pertama ini datang dari Sleman Yogyakarta di mana ribuan warga di Sleman Yogyakarta berebut sebanyak 2 ton apem dalam tradisi Saparanti Ageng Wono Lelo yang digelar di wilayah tersebut. Ribuan warga berebut apem yang disebar tokoh adat dari atas menara. Gunungan apem juga disebar oleh petugas TNI Polri serta Bupati Sleman. Warga mengaku senang berebut apem meski berdesakan. Tradisi Saparananti Ageng Wono Lelo digelar setiap bulan Sapar atau bulan kedua dalam kalender Jawa. Bagi masyarakat di Sleman Yogyakarta apa memiliki filosofi memaafkan agar manusia bisa memberi maaf sebelum diminta maaf. Dari Sleman Yogyakarta kita beralih ke kabar lainnya dari wilayah Kudus Jawa Tengah di mana pada momentum tanggal 17 Agustus kemarin ada 23 bayi di Kudus yang lahir tepat di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Bayi-bayi ini mendapatkan dikisan spesial dari pihak-pihak rumah sakit. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kali ini menjadi momen bahagia dan tak terlupakan bagi bayi-bayi mungil yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2024. Tercatat sebanyak 23 bayi lahir dari sejumlah rumah sakit di Kudus, Jawa Tengah meliputi Rumah Sakit Asyiyah Kudus 11 bayi, Rumah Sakit Mardi Rahayu 5 bayi, Rumah Sakit Islam Kudus 5 bayi, dan Rumah Sakit Umum Daerah Lukmonohadi Kudus 2 bayi. Dari 11 bayi yang lahir di Rumah Sakit Asyiyah Kudus pada tanggal 17 Agustus 2024 tersebut, dua di antaranya lahir secara normal dan sembilan lahir secara operasi sesar. Di Rumah Sakit Asyiyah Kudus itu untuk bayi lahir di tanggal 17 Agustus, 2024 ada 11 bayi. 11 itu terdiri dari dua lahir spontan atau lahir normal dan sembilan bayi sesar. Dengan sesar sembilan sendiri itu, yang delapan adalah program atau permintaan dari orang tua, yang satu bayi itu karena tadinya diusahakan lahir spontan atau normal, tetapi pembukaan tidak kunjung bertambah, sehingga dari dokter spesialis Okjin memutuskan untuk disesar untuk penyelamatan itu. Salah satu ibu yang melahirkan normal adalah Mei Pujianti, warga Kudus. Bayi cantiknya yang diberi nama Fanya Shazwina Shaukia Rinaya lahir pada 17 Agustus 2024 pada pukul 1 lebih 45 waktu Indonesia Barat, dengan berat badan 3,45 kg. Sang ibu pun bersyukur dapat melahirkan normal, sehat, serta selamat. Terima kasih ya. Ini sesar atau normal? Ini sesar atau normal? Alhamdulillah normal. Normal ya. Sebagai bentuk apresiasi, pihak rumah sakit memberikan kado spesial aneka kebutuhan bayi untuk 11 bayi yang lahir di tanggal 17 Agustus tersebut. Kehadiran 23 bayi yang lahir pada 17 Agustus di Kabupaten Kudus ini tentu menjadi momen bahagia bagi kedua orang tuanya, apalagi hari lahir anaknya menjadi hari spesial yang dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itu tadi dua kabar yang bisa kami bagi kepada Anda dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Terima kasih.